Intro Hai Sochers, seringkali kebisingan kota membuat mood kita hancur loh sampai stres berkepanjangan. Dan healing ke alam adalah solusi terbaik untuk memutus beban itu. Bagi Sochers yang sedang berada di Jogja, ada beberapa tempat healing dengan ruansa alam yang asri yang bikin hati kita nyaman. Ada yang memiliki konsep hutan wisata, bukit untuk camping, hingga pantai untuk melepas stres. Mau tahu wisata alam terbaik di Jogja yang cocok buat healing? Berikut 7 rekomendasi tempat wisata terbaik di Jogja yang wajib Sochers kunjungi. Pertama, Hutan Pinus Pengger Lagi stres akibat deadline kerjaan, pengen healing di tempat yang sejuk, nyaman, dan adem di area Jogja? Ke hutan Pinus Pengger aja. Di sana, Sochers bisa rekreasi di tengah hutan Pinus yang sejuk dan nyaman. Ada banyak spot bersantai di bawah pohon Pinus. Cukup duduk-duduk santai sambil menunggu senjatiba. Pikiran Sochers pasti akan kembali segar dan hatinya bahagia. Selain bersantai, Hutan Pinus Pengger juga memiliki beberapa tempat foto buatan yang bertemakan alam. Semua atribut foto terbuat dari akar, bambu, dan kayu. Jadi nilai seninya tetap bisa menyatu dengan alam di sekitar Hutan Pinus. Beberapa spot foto yang jadi favorit banyak wisatawan adalah tangan raksasa, jembatan kayu, rumah kurcaci, taman hamok, hingga terowongan akar. Yang kedua, Hutan Pinus Mangunan Tlingo Rekreasi ke Hutan Pinus Mangunan Tlingo memang menjadi salah satu wisata favorit wisatawan yang ada di Jogja. Pasalnya, ekowisata Hutan Pinus Mangunan Tlingo menyajikan beragam kesenangan wisata bertema outdoor yang seru. Mulai dari arena outbound, rumah pohon, taman diteralam, taman bunga, hingga berbagai spot selfie yang kekinian. Beberapa tempat bersuah foto yang ikonis di Hutan Pinus Mangunan Tlingo di antaranya. Panggung diteralam, spot foto Pinus Jogja yang ada di gerbang masuk, taman rumput sintetis di pinggir tebing, anjungan perahu di pinggir jurang, taman hamok, rumah pohon, rumah hobbit, taman bunga, dan arena outbound. Semua fasilitas wisata itu dapat didipati dengan membayar tiket masuk Rp. 5.000 saja. Murah bukan? Bisa berekreasi di hutan yang sejuk, dan juga banyak fasilitas wisata bertemakan ekowisata yang keren. 3. Puncak Pinus Pecici Salah satu spot wisata alam terbaik di Jogja yang lagi nge-hits, yaitu Puncak Pinus Pecici. Puncak Pinus Pecici merupakan wisata alam bertemakan ekowisata yang berada di atas bukit Gurung Cilik. Saat mendaki ke Puncak Pecici, wisatawan akan dibanjakan dengan keindahan hutan pinus yang cantik. Pohon pinus yang rindang memayungi wisatawan yang bersantai dan jalan-jalan di area hutan wisata. Suasana sejuk dari pepohonan pinus juga membuat wisata semakin asik. Terlebih banyak tempat bersantai yang disediakan oleh pihak pengelola wisata. Nyaman banget deh! 4. Bukit Kelangon Bukit Kelangon merupakan objek wisata yang terletak di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Dari Bukit Kelangon, soldiers bisa melihat punggung gunung berapi yang longsor akibat erupsi dengan sangat jelas. Udara di area wisata Bukit Kelangon sangat sejuk dan cenderung dingin, terlebih saat kabut mulai turun. Karena suasana alamnya yang syahdu, banyak wisatawan yang lebih suka camping di area ini. Wisatawan biasanya membawa perlengkapan camping sendiri dan berkemah beberapa hari di Bukit Kelangon. Selain berkemah, wisatawan juga senang melakukan trekking untuk melihat bekas-bekas erupsi merapi. Beberapa lainnya senang melakukan wisata downhill menggunakan sepeda gunung untuk menjelajahi Bukit Kelangon. Heha Skyview Heha Skyview merupakan taman hiburan dengan konsep modern yang menawarkan pemandangan alam dan city view yang menarik. Di Heha Skyview, socerus bisa bersantai di area outdoor maupun indoor dengan menikmati pemandangan alam yang menawan dari ketinggian. 6. Pantai Gua Cemara Pantai Gua Cemara merupakan salah satu pantai di Bantul yang paling populer. Pemandangan laut yang indah dan bibir pantai cantik membuat wisatawan betah berlama-lama di pantai ini. Terlebih, Pantai Gua Cemara segaris dengan Pantai Patihan dan Pantai Pandansari. Dengan begitu, letak antara pantai tidak begitu jauh. Jadi, wisatawan bisa mengunjungi tiga pantai sekaligus saat berwisata di Bantul. Angin spoi-spoi dan suara ombak yang menggelegar menenteramkan hati. Cocok buat healing bagi wisatawan yang stres, patah hati, atau depresi. Pantai Drini Pantai Drini adalah salah satu pantai di Gunung Kido yang lagi naik daun. Beragam fasilitas wisata dan wahana permainan air terus bertambah di pantai ini. Salah satunya adalah permainan air kanu. Jadi, wisatawan bisa menyewa kanu dan mendayung berkeliling di Pantai Drini. Pagi yang suka menjelajah, Pantai Drini memiliki garis pantai yang cukup panjang. Ditambah ada pulau terpencil yang ada di seberang. Jadi, soldiers bisa melakukan susur pantai dan melintasi ke Pantai Drini. Waktu terbaik untuk berwisata ke Pantai Drini adalah sore hari. Ya, karena saat sore hari matahari di Pantai Drini tidak terlalu menyengat. Dan angin lautnya spoi-spoi sangat nyaman. Terlebih jika soldiers bisa mendapatkan pemadangan sunset yang jernih tanpa tertutup awan. Terima kasih telah menonton!